Pertama tentu kita harus menyadari ya, setiap ibadah itu pasti, pasti digoda oleh syaitan untuk kita tidak lakukan maksimal atau kalaupun kita lakukan maka berkurang pahalanya. Maka tentu saja kita harus bisa melawan itu atau harus bisa melawan, tidak boleh kita diamin, tidak boleh didiamkan. Jadi cara melawan kiat-kiat melawan syaitan pertama menyadari bahwasannya memang ada syaitan yang menggoda kita, membisikkan. Setiap bisikan negatif jangan diiyakan, riaklah, mengkhayalnya, itu harus bisa dilawan. Yang kedua kita belajar konsentrasi, konsentrasi itu dengan tenang, konsentrasi itu kan akan bisa didapat. Konsentrasi itu bahasa sederhananya sebenarnya sih tenang dalam melakukan sebuah perbuatan. Jadi kita lihat orang-orang yang konsentrasi itu kalau baca ayat tenang, kalau melakukan satu perbuatan tenang. Dia fokus sehingga memang maksimal dalam gerakan, dalam ucapan, penyampaiannya, tutur katanya, semua tertata rapi. Itu semua karena memang dia coba konsentrasi di situ. Jadi kita konsentrasi dalam sholat dan yakinilah dalam konsentrasi itu setiap gerakan dan ucapan akan ada nilai pahalanya di sisi Allah SWT. Jadi kita harus bisa tahu itu. Kemudian pada saat syaitan berhasil mencuri sebagian pahala, misalnya kita tiba-tiba mengkhayal, segera kita kembali. Karena Uthman bin Nabi Mad'un RA berkata dalam sebuah riwayat Bukhari, Ya Rasulullah, saya setiap kali sholat, sering kadang-kadang saya mengkhayal, kadang-kadang saya kembali. Kata Nabi SAW itu godaan syaitan yang berjulukan atau bernama khinzip atau khanzab. Ada dua riwayat yang menyebutkan tentang barisnya ini. Yang bertengker di sebelah kiri kuping musolli, yang mengingatkan dia semua, apapun yang membuat dia tidak konsentrasi. Kalau datang kepadamu bacalah isti'adah audzubillahimna syaitan rojim dan meludahlah sebelah kiri tiga kali dengan ditiup. Tiga kali, maka kata Uthman bin Nabi Mad'un RA setelah saya amalkan, maka tidak lagi bisa syaitan menggoda saya. Ulama menambahkan kiatnya adalah juga menjauhkan diri dari kemaksiatan. Jadi kalau sampai saat ini teman-teman masih merasa, saya kalau sholat tidak bisa khusyuk, atau saya kalau mau baca Quran masih males. Masih males lah berbuat ibadah ya. Selain godaan syaitan, juga ada penyebab faktor adanya dosa yang masih mengganjal. Coba untuk muhasab adik. Dosa apa yang masih saya lakukan nih dalam sebulan atau dalam seminggu, atau yang rutin lah dalam kegiatan sehari-hari dari pagi sampai malam. Dosa apa yang saya lakukan? Coba muhasab adik, diingat. Kalau enggak, mungkin dalam minggu, dalam satu minggu. Mungkin dalam harian nanti bisa mengontrol, tapi dalam satu minggu apa nih? Nah itu, dosa-dosa itu kalau kita bermuhasab adik, insyaAllah, dan kita tutup pintunya, maka akan membawa kita pada kehusyuan ibadah. Jadi sholatnya bisa lebih khusyuk, baca Quran bisa lebih nyaman, kalau mau ngerjakan ibadah itu jadi ringan, lebih ringan. Mau sholat malam bangunnya ringan. Itu karena memang sudah tidak ada beban dosa. Jadi dosa itu juga menjadi penghambat memang. Menjadi penghambat. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang pernah saya sampaikan ya. Beliau belajar kepada gurunya Imam Waqiyah. Jadi setiap kali Imam Syafi'i rahimahullah dikasih pelajaran oleh gurunya Imam Waqiyah, hafalan, segala selalu lupa. Lalu Imam Syafi'i mengatakan dalam bapak tasyar yang masyur, Saya mengeluhkan kepada Imam Waqiyah tentang buruknya hafalanku. Setiap hafal pasti lupa. Maka dia perintahkan saya untuk meninggalkan dosa, maksiat. Imam Syafi'i bingung dosa apa yang saya lakukan. Dia coba bermuhasa bah. Dalam kegiatan sehari-harinya, umumnya semuanya sudah berusaha dijaga. Makanannya, minumannya, pakaiannya, halal, pergaulannya. Bagus-bagus saja gitu. Maka dia lalu mulai melihat. Ternyata, kalau beliau mau jalan dari rumahnya ke rumahnya Imam Waqiyah, melewati sebuah pasar. Dan waktu itu, di pasar itu masih ada perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab. Kadang-kadang di pasar itu ada transaksi-transaksi yang haram, ada kedaliman. Maka Imam Syafi'i bilang, tinggal ini nih yang saya belum coba nih. Ini beliau cuma lewat ya, di pasar itu. Tidak mampir, tidak punya toko di situ, tidak ikut transaksi. Kemudian beliau bilang, saya ganti jalurnya. Tadinya lewat di depan pasar, sekarang lewat belakang pasar. Jadi tidak lihat pasar lagi. Rumahnya Imam Waqiyah. Lalu dia hubungkan perkataan Imam Waqiyah setelahnya, Dan disampaikan kepada saya bahwasannya ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Dan cahaya Allah tidak bisa dikasih, tidak bisa didapatkan kecuali pada orang yang bermaksiat. Dia bilang, setelah saya ubah jalur jalan saya itu, Maka saya temukan, kalau saya buka kitab, kata Imam Syafi'i, Buka kitab, maka saya tutup sebelahnya. Karena kalau saya buka, sekiranya saya hafal semuanya. Gara-gara meninggalkan kemaksiatan. Jadi memang dia bisa menjadi penghambat itu. Coba bermuhasa, Pak. Insya Allah dengan menjaga diri dari kemaksiatan, Maka salah satu faktor untuk membuat kita bisa khusyuk dalam ibadah. Yang berhubungan dengan pertanyaan ini, Tidak boleh kita mengulang-ulangi sholat. Kecuali ada udur syarii, batal, luar angin, Tiba-tiba teringat belum hudu, Tiba-tiba baru sudah sholat, Sementara sholat asar misalnya ternyata baru terdengar azan, Belum masuk waktu berarti, Itu harus memang dibatalin. Tapi kalau hanya karena tidak khusyuk lalu diulangin, Ini godaan syaitan yang lain lagi nih. Karena ini perbuatan bidang, Tidak boleh mengulangin sholat yang sudah dikerjakan. Karena sudah dikerjakan sudah tidak boleh lagi. Ya tidak khusyuk, itu konsekuensinya, resiko kita. Makanya kita harus fokus. Masa teman-teman sekalian kalau diundang oleh wali kota datang, Kita betul-betul mengatur kata-kata kita. Bahkan kita khawatir kalau ada satu kata yang terpelintir, salah. Masa kita sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menjaga itu. Jadi jangan diulangin ya, Tidak boleh mengulangin sholat secara khusus. Apalagi berhubungan dengan masalah sholat ini, Tidak boleh diulangin. Kecuali ada udur syari'i. Misal belum masuk waktu tadi, Maka baru masuk waktunya, Kita batalin, kita sholat lagi. Atau sudah selesai sholat, Ternyata memang belum masuk waktu. Atau tidak punya uduh. Atau salah kiblat. Hal-hal yang mendasar, Itu diulangin. Tapi kalau enggak, Maka setahu saya enggak boleh itu was-was. Apakah saya kena penyakit was-was? Ya jelas. Penyakit was-was. Dan saya sarankan, Yang bertanya ini membeli buku, Yang pernah saya bawain itu judulnya Penyakit Bahaya Penyakit Was-was. Dan di situ ada solusi-solusinya. Terbitan Pustaka Tazkiah, Harganya kurang dari 20 ribu rupiah. Baca dan insya Allah mudah-mudahan Poin-poin di dalam buku itu Akan bisa memberikan jawaban kepada Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.